Pemirsa di Traskrimsus, Polda Sobot berhasil membongkar praktik pencurian arus listrik yang digunakan untuk aktivitas penabangan bitcoin uang digital. Atas tindakan ini negara dirugikan sebesar 14,4 miliar rupiah. Petugas gabungan di Traskrimsus, Polda Sobot bersama P2TL PT PLN ULP Medan melakukan penindakan terhadap pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di Kota Medan. Dari hasil penyelidikan, pencurian arus listrik dilakukan untuk aktivitas penabangan atau pengumpulan bitcoin uang digital. Di mana satu mesin server bitcoin tersebut membutuhkan listrik sebesar 1.800 volt. Dari 10 lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 26 orang, 1.314 server atau mesin bitcoin, serta barang bukti lainnya. Kepolda Sumatera Utara Irjanpol Agung Setia mengatakan, modus yang dilakukan tersangka cukup rapi. Untuk mengelabui petugas, tersangka tetap meletakkan box PLN di dinding. Namun listrik yang dialirkan merupakan listrik langsung dari tiang yang merupakan arus tegangan tinggi. Untuk penindakan terkait dengan pencurian listrik. Pencurian listrik ini kita lakukan penindakan di 10 titik. Yang kita ketahui bahwa listrik yang dicuri ini digunakan untuk menggerakkan mesin bitcoin. Ada 1.300 mesin yang kita cita, yang mana kita tahu dari setiap mesinnya itu membutuhkan 1.800 volt. Ini tentu hal yang merupakan negara, karena listrik ini dikelola oleh PLN melalui proses pembangkit listrik dan kemudian disalurkan. Modus ini adalah modus yang rapi. Berdasarkan pengakuan, praktik pencurian listrik ini sudah beroperasi selama 6 bulan. Di mana negara mengalami kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap pemilik tempat ini. Dan tersangka terjerat Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan subsidi pasal 363-362 KUH Pidana. Dari Medan, Ahmad Ridwan Asution, INews melaporkan.